Halo, jumpa kembali Disini saya ingin memperlihatkan kembali bibit ikan nila saya Ya teman Usia bibit ini berumur 2,5 bulan lebih Lebih beberapa hari Jadi apa saja update tanya Simak terus video kali ini Dan bila ada pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar Like bila teman suka Dan jangan lupa ya teman Subscribe terus channel ini Agar saya tetap terus berkarya Dan juga menginformasikan Bagaimana cara saya Untuk bergudidaya ikan nila Khususnya untuk skala rumahan Walaupun hanya bermodalkan Akuarium sederhana ya teman Nah di update tanya di 2,5 bulan ini Saya ingin melakukan sortir Nah bisa teman lihat kondisi nila saya Nah ini sudah besar Dan masih ada yang kecil Nah jadi tujuan saya Untuk sortir atau bahasa kerennya itu grading Grading ya teman Kita lakukan di usia 2,5 bulan Ini sebenarnya sudah lumayan telat ya teman Nah ini Karena sudah mau ada yang namanya perbedaan Jauh Jauh sekali Saya teman lihat Bisa dibilang ini ada 3 ukuran lah Ada yang kecil banget Nah seperti ini Kecil banget Ini bisa dibilang super sekali nih Pertumbuhannya pesat Tujuan kita sortir atau grading itu Selain menyamaratakan ukuran Kita juga bisa Menyesuaikan pakannya ya teman Baik jumlahnya Ataupun Jenis ukuran Maupun protein Dari ikan ini ya teman Misalnya yang kalau yang kecil banget ini Kita push dengan protein tinggi Yang besar ini Sedang lah Proteinnya cukup dengan sedang aja Untuk menekan biaya Dan rencananya nanti ini Sehasil segera ini Saya akan taruh di kolam utama saya Dan bisa teman lihat Nah ini Kolam utamanya Ini tetap saya campurkan Yang besar Karena Keterbatasan Kolam Keterbatasan lahan Keterbatasan media Tetap saya akan campur-campurkan saja Jadi kalau teman bisa mempunyai media Atau kolam yang banyak Sangat beruntung sekali Tidak Tidak seperti dengan saya Yang hanya bermonalkan akuarium Seperti ini Dan untuk yang di kolam Akuarium yang bawah Yang dulunya berisi ikan emas Setelah saya panen semua Dan ini Saya telah melakukan pemijahan kembali Bisa teman lihat Sedang saya lakukan pemijahan ke dua ekor Tapi saya tidak akan membahas ini Tidak akan membahas Sorcer Di pedikan nilai ini Jadi Mari kita Eksekusi Seperti apa Simak terus Disini saya telah menyiapkan Dua wadah Nah ini Cukup dua wadah saja Yang saya siapkan Dan Saya serokkan Yang biasa untuk akuarium Seperti apa mekanismenya Seperti apa caranya Seperti ini Saya akan cukup Serok Ikannya sebanyak mungkin Lalu saya akan sorcer Nah Seperti ini Lalu kita akan sorcer Nah ini teman Karena saya tidak mempunyai bug sorcer Saya melakukan sorcer secara manual Nah ini yang besar Kita Kita tangkap Seperti ini Kita masukkan disini Saya rasa ini Sudah cukup rata Kita akan pilih yang besarnya saja Saya akan skip Agar Tidak Memperbanyak durasi Jadi Kita akan Skip Nah ini Hasil sorceran Bisa teman lihat Yang ini Saya akan Rencananya Masih tetap Saya taruh di Aquarium Dan yang ini Saya taruh di Polang utama saya Yang ada di Depan rumah Nah ini teman Disini juga masih ada Tapi saya rasa Saya lihat Keluarannya tidak jauh Berbeda Jadi biar Saya tidak Sorter kembali Karena saya Karena Saya akin ikannya Masih akan Cekat stress Apalagi dia Di aduk-aduk Jadi sekian dulu Updateannya Dan bila ada pertanyaan Saya akan Tanyakan di Polom komentar ya teman Akhir kata Saya undur diri dulu Saya pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.